Pertanyaannya adalah, mengapa perusahaan modern masa kini harus melakukan digital transformation? Alasannya adalah, supaya perusahaan tersebut bisa survive, alias bisa selamat dalam persaingan global yang sedemikian ketat. Mengapa demikian? Pertanyaan, perusahaan mendapatkan uangnya dari pelanggan. Pelanggan membayarkan uang tersebut untuk jasa, untuk servis, untuk value yang ditawarkan oleh perusahaan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa perusahaan harus memberikan jasa, produk, dan value yang diharapkan oleh pelanggannya. Sekarang kita lihat pelanggan masa kini, para generasi milenial, yang ketika lahir sudah berhadapan langsung dengan lingkungan yang serba teknologi. Artinya apa? Artinya bagi mereka, transaksi melalui teknologi, transaksi dengan menggunakan digital, mekanisme pembayaran dengan menggunakan e-money, dan lain sebagainya, adalah suatu ekspektasi yang normal. Jadi, perusahaan yang, istilahnya, tidak eksis di internet melalui website atau mobile apps, akan ditinggalkan oleh pelanggannya. Perusahaan yang tidak bisa melakukan transaksi secara online, akan ditinggalkan pelanggannya. Perusahaan yang tidak bisa memberikan layanan secara efektif, efisien, dan terkendali dengan menggunakan gadget-gadget, akan menjadi tidak relevan bagi para pelanggannya. Perusahaan yang tidak mengubah dirinya, tidak melakukan transformasi digital, akan menjadi perusahaan yang tidak relevan bagi customer-nya. Akibatnya apa? Customernya akan beralih ke kompetitor, dan perusahaan tersebut akan ditinggalkan. Akibatnya, perusahaan tersebut tidak bisa survive. Itu alasan utama mengapa banyak organisasi berusaha untuk melakukan digital transformation, agar tetap bisa relevan melayani pelanggan sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan ekspektasinya. Terima kasih.